Disajikan saat arisan banyak ibu-ibu yang minta resep puding satu ini Langsung saja untuk lapisan pertama campurkan semua bahan yang sudah tertulis di video Kemudian aduk sebentar saja Lalu masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk-aduk supaya permukaannya tidak gosong Masak sampai mendidih dan meletup-letup Jika pudingnya sudah hangat kayak gini, aduk sebentar kemudian masukkan ke dalam cetakan Di sini aku pakai cetakan puding ukuran 24 cm kemudian biarkan sampai pudingnya set Untuk lapisan keduanya campurkan semua bahan yang sudah tertulis di video Aduk sebentar lalu masak sampai mendidih sambil terus diaduk supaya santannya tidak pecah Lanjut tuang puding di atas lapisan pertama yang sudah set Lakukan secara perlahan kemudian diamkan sampai pudingnya set Untuk lapisan ketiga sama seperti lapisan pertama dan kedua Campurkan semua bahan yang sudah tertulis di video Kemudian aduk sebentar lalu masak dengan api sedang sambil sesekali diaduk supaya permukaannya tidak gosong Masak sampai mendidih dan meletup-letup Tusuk-tusuk menggunakan garpu lapisan puding kedua yang sudah set Jika lapisan puding yang ketiga sudah hangat kayak gini, aduk sebentar lalu tuang di atas lapisan puding yang kedua Lakukan secara perlahan kemudian biarkan sampai pudingnya set Jika pudingnya sudah set atau mengeras kayak gini, keluarkan dari cetakannya Dan ini hasil pudingnya, selain tampilannya yang cantik rasanya juga enak Cocok disajikan saat arisan ataupun kumpul keluarga atau bisa juga dijadikan ide jualan Selamat mencoba ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati